Halo semuanya, saya Owen dari OTEC dan kali ini kita akan melakukan unboxing untuk power color RX 480 Red Devil. Jadi ini adalah RX 480 yang berbentuk custom, salah satu dari banyak yang sudah keluar, tapi ini sebenarnya salah satu yang custom yang pertama keluar. Jadi mari kita lihat, pertama di depan boxnya ada logo Red Devilnya sendiri, yang sebenarnya terlihat lumayan bagus di boxnya sendiri, dan mungkin ini boxnya akan menjadi pajangan yang lumayan keren saat sudah digunakan cardnya sendiri. Lalu untuk melihat di belakang boxnya, ada gambar cardnya sendiri, yang sudah dipecah untuk memberitahu spesifikasi dan fitur-fiturnya, dan juga ada informasi lebih untuk fitur-fiturnya di belakang. Lalu mari kita lihat isinya sendiri. Di dalam boxnya, terdapat box lagi, yang berwarna coklat, seperti biasa. Lalu di paling atas boxnya, terdapat VGA-nya sendiri. Tapi mari kita lihat aksesorinya dulu. Jadi pertama, power color memberikan satu kartu registrasi ini untuk ikut devil club mereka. Dan di bawah, sepertinya ada logik, ya seperti CD driver, yang seperti saya selalu bilang, lebih baik untuk dibuang dan mendownload saja dari website-nya. Karena CD driver sudah ketinggalan, dan driver yang download adalah yang paling baru dan paling bagus biasanya. Lalu ini quick install guide-nya, dan mari kita lihat kartunya sendiri. Ya, jadi untuk kartunya, bisa dilihat bahwa terlihat cukup keren, karena power color memilih untuk menggunakan warna hitam dan merah, dan mengikuti branding red double mereka. Di belakang ada backplate, yang menutupi semua belakang cardnya sendiri, dan membuatnya lebih keren. Lalu bisa dilihat bahwa logonya sendiri terbalik, dan menurut saya ini sengaja dibuat seperti ini, karena ini untuk mengikuti tema devil-devil mereka, yang berarti setan-setanan. Dan di sebelah kanan sini ada colokan 8 pin-nya untuk power. Untuk heatsink-nya sendiri memiliki tutup dari besi, dan dengan aksen-aksen warna merah, dan juga 3 kipas 90mm. Dan di bawahnya untuk heatsink-nya sendiri ada heatsink besar, dan menutupi bahkan memori dan bagian voltage-nya sendiri. Lalu untuk GPU-nya ada juga 3 heatpipe yang memperpanjang sendiri ke heatsink kedua di bagian sini. Bisa dilihat di sini. Lalu di bawah ada colokan PCI Express 3.3 X16-nya. Dan untuk koneksi di belakangnya ada HDMI, eh, eh, DisplayPort, 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 HDMI, dan juga DVI. Oh, dan card ini juga memiliki 2 BIOS yang ada di sini. Tapi sayangnya, yang ini sepertinya patah switch-nya, jadi saya tidak usah gunakan, tapi, ya sudah lah. Jadi, seperti itu saja. Kita lihat lagi. Kipasnya memiliki desain 2 baling-baling ini. Menurut PowerColor ini membantu menambah airflow tanpa menambahkan suara, tapi... Mari kita lihat saja nanti performanya, dalam reviewnya. Jadi, seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Anda menyukainya. Tolong like dan subscribe jika iya. Terima kasih sudah menonton. Halo semuanya, saya Owen dari Outek, dan kali ini kita akan melihat VGA dari His, yaitu versi Radeon RX 480 dengan 8GB memory. Pertama, mari kita lihat box-nya dulu. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih.